Intro Yo guys, balik lagi sama gue Livander Terima kasih buat udah mampir di video ini Dan sekarang gue mau lanjutin game yang kemarin gue bikin Namanya Mystery Mob Kemarin kan gue udah bikin core mekaniknya tuh Dia udah bisa jalan, dia udah bisa nembak, dia udah bisa loncat, dia udah bisa terbang Wait a minute Nggak nggak, dia nggak bisa terbang, tapi dia bisa ngedash Dia bisa ngedash dari sini ke sana, dari sana ke sini Ya kayak gitu Dan sekarang yang perlu gue bikin adalah mapnya Nah untuk map yang bakal gue buat ini Dia nggak bakalan stage base Kalau kalian nggak tau stage base itu apa Stage base itu kayak Mario Mario Bros, kalian pasti tau Mario Bros kan Nah ini nggak bakal kayak gitu Misalnya level 1, kalian selesai level 1 Nanti lanjut ke level 2 Nah nggak kayak gitu, tapi bakal kayak adventure Jadi ada banyak area, kalian bisa ke area sana Nanti bisa balik lagi ke sini Terus bakal ada juga tempat-tempat yang belum bisa kalian akses Kalian tuh bakal butuh desk Atau apa Buat bisa akses ke area yang lain itu Untuk melanjutkan eksplorasi kalian Di eksplorasi nanti bisa ketemu-ketemu musuh baru Ketemu boss-boss baru, ability baru gitu Bakal seru pokoknya deh Untuk level-levelnya Maksud gue map-mapnya Gue bedain berdasarkan warna Karena belum ada namanya Gue kasih kayak warna dulu ya Nanti area-area yang warna itu bakal bisa nyambung satu sama lain Seperti yang gue udah bilang sebelumnya Misalnya, kalian baru mulai di area ungu nih Dari area ungu kalian bisa ke area biru Dari area biru kalian bisa ke area Semua bisa Kalau kalian bingung, langsung gue gambar aja ya Nih gue udah selesai gambar nih Jadi kira-kira map-nya bakal kayak gini nih word-nya Pertama lo mulai dari Nah ini nih Ini yang warna ungu Lo mulai dari sini Nanti abis lo mulai dari sini Lo dilatih Cara mainnya lo bakal ke ijo Dari ijo Nanti lo bakal ke coklat Nah cuman di coklat ini Ada tulisan lo bakal butuh dash Dengan begitu lo bakal balik lagi ke ijo Lo eksplor lagi ke biru Gitu-gitu sambil dapet dash Abis lo lanjut lagi Abis lo lawan boss Oke setelah gambaran dunianya udah jadi Saatnya gue bikin area-nya satu-satu Gue bikin dari area warna ungu dulu Nih gue zoom buat kalian Sorry kalau gambarnya kayak anak SD ya Jadi kalian start-nya di sini Terus nanti bakal kalian jalan terus Sampai ke sana Terus di bawah situ juga ada secret tuh Waduh apa itu secret-nya ya Nah setelah jadi sketch-nya Saatnya gue masukin ke Unity Dan ginilah hasilnya Oke jadi ini level tutorial-nya Warnanya ungu semua Seperti yang tadi gue bilang Terus ada Z buat loncat Ada tulisannya di atas kanan-kanan Terus ada X buat nembak Ini jadi diajarin Pecatan-pecatannya tuh kayak gimana aja Terus itu ada musuh yang pertama Musuh yang menakut itu Sama itu ada HP buat nambah darah Cuman darah gue masih penuh jadi gak pengaruh Terus ada platform bisa lo turunin Gue suka tuh mekaniknya Terus bisa nge-save juga Jadi kalau tiap kali lo mati atau tiap kali lo quit game Lo gak perlu main lagi dari awal Lo bisa save dan load game lagi Nah ini bagian akhir dari tutorialnya Lo udah diajarin cara-cara mainnya Dan selesai deh Oke lanjut Setelah itu gue bakal bikin level yang selanjutnya Warna hijau Nah sketchnya warna hijau tuh kayak gini Gue zoom lagi buat kalian biar keliatan jelas Dan Oh kalian penasaran Gimana cara gue bikin di Unity nya? Susah Tapi Kemarin gue googling dikit-dikit Dan gue nemu trick mainstream ini Beam salah beam Nah gitu dia Oke lanjut level kedua Jadi gue udah bikin levelnya Sekarang lo gak bakal jatuh kanta beranta lagi Nah level yang hijau ini Agak terang Gak kayak level sebelumnya Terus itu ada tempat save Biar lo gak perlu ngulangin main tutorial lagi Ketika lo udah selesai Lo bisa lanjut terus Sorry 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 Mati morph gue guys Udah bisa mati dia Oh iya by the way Nama karakternya morph ya Terus di level ini itu Belum ada musuhnya Gue baru bikin level-levelnya doang Buat lo lewatin Oke jadi baru ada platform-platformnya doang Yang warna hijau-hijau gitu Belum ada musuhnya Nanti gue bakal bikin musuhnya Gue taro-taroin Biar lebih challenging lah Nah terus disini Ada jembatan yang bakal rubuh Nanti dia membawa lo ke level coklat Disini level dimana lo bakal butuh dash Karena gue belum bikin Jadi baru kayak gitu doang Nah yaudah kita balik lagi aja ya Kita lanjut lagi Explore level greennya Sampai segitu doang level greennya Nanti lo bakal lanjut ke level biru Gue belum bikin Oke sebelum lanjut ke level selanjutnya Jangan lupa kalian like dulu video ini ya Ayo kita lanjut sekarang Oke ini dia level selanjutnya warna biru Seperti yang kalian bisa lihat Di bawah situ tuh ada warna hijau Nah itu artinya Hijau nyambung ke biru Tapi kan Nah dislevel ini Seperti yang kalian bisa lihat tuh Banyak banget Kayak ada segitiga-segitiga itu Itu spikes Yang kalo kalian injek Kalian bakal meledak Mati gitu Langsung kita taro di unity nya Nah sekarang kita lanjut ke level yang ketiga Level biru Disini gue udah bikin Cahaya gitu Artinya lo pindah Dari area satu ke area yang lain Nah sekarang kita udah pindah dari hijau ke biru Di level ini agak unik Karena di level ini gak ada musuh Cuman ada spikes-spikes doang Yang bakal Ngeganggu kalian Nah kalian tuh harus bisa Lewatin spikes ini tanpa kena Terus sebelah kanan sana ada Pressure plate Yang buat buka shortcut Jadi nanti ada shortcut gitu Lo bisa balik lagi Habis lo menangin itu Jadi lo gak perlu ngulangin Challenge yang sama Berulang kali Baikan gue Oke Oke sekarang gue udah bikin Tiga map Dan itu tuh Capek banget Karena gue capek banget Sekarang gue mau makan dulu ya Nah ini gue makan salad buah Salad buah itu sehat banget Subscribe ke channel gue Kalo kalian percaya Salad buah itu sehat A few moments later Dah Gue udah kenyang Saatnya lanjut Bikin map keempat Nah ini level kuningnya Gue kasih lihat dikit aja Dan disitu tuh ada kayak Item glowing gitu Itu kalo lo ambil Lo bakal dapet ability baru Lo kayak gitu Lo dapet dash Untuk diajarin juga Life shift to dash Nah kayak gitu Gimana gimana Like video ini Kalo kalian suka ngedash Ngedash ya Oke terakhir ada yang mau gue tunjukin lagi Ini ada item lain Cuman dia bukan kayak Unlock new ability Lo ngeupgrade HP lo Ini kayak gini Itu dia Sekarang darah lo jadi 4 Udah keras deh lo sekarang Morpnya Abis ini Ini shortcut yang tadi gue bilang Lo bisa turun 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 Nah disitu ada Pressure plate Buat yang gak tau Pressure plate itu Plate Yang bisa lo pressure Ya thank you Sama-sama Nah kayak gitu shortcutnya Jadi nanti temboknya bakal naik atas Terus ada kayak Asep-asepnya gitu Jadi lo gak perlu Ngulang lagi main yang level biru Karena lo udah pernah ngalahin Gue tau Lo jago Jadi udah gak perlu ngulangin lagi Hal yang sama Kalo kalian bener-bener Pengen tau gimana cara gue bikin mapnya di unity Jadi gue download Asset Sunnyland ini Sunnyland ini free Dari unity aset store Nah abis selesai itu Langsung aja di sebelah kiri sini Ini gue klik kanan To the object Terus tilemap Terus muncul grid-gridnya Sama tilemapnya Terus dari window sini Gue ke 2D Style Palette Nah abis itu langsung muncul Stylemapnya Dan gue udah siapin Nih Ini yang tadi gue download Dari Sunnyland Terlangsung aja gue bikin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah abis itu udah deh Dari kayak gini gue tinggal bikin Jadi kayak map yang udah gue sketch tadi Oke Sampai sini Oh Kalian penasaran ini apaan Ini tuh adalah game yang lagi gue develop sama temen gue Nah kita ada studio game juga Namanya Monkey Head Ini game matematika gitu Kalian bisa ngetes kehebatan matematika kalian Kalau kalian suka matematika Atau kalian ada adik kecil Atau temen yang suka matematika juga Boleh kalian kasih tau Kalau ada game yang bakal ngetes matematika kalian Game nya tuh kayak gini Kali-kalian Bisa tambah-tambah Jadi ini game tuh masih belum selesai Masih dalam tahap development Tapi kalau udah selesai dan udah ada di Playstore Bakal gue kasih linknya di bawah Di video gue selanjutnya Maka kalian subscribe ke channel gue Biar kalian bisa nonton video gue selanjutnya Dan dapat link yang bakal gue kasih nanti Untuk main game ini Oke Sampai situ dulu video gue kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini Kalian mencet like button di bawah Atau kalian bisa request juga di kolom komentar Game apa yang akan gue bikin selanjutnya Nah yang terakhir Jangan lupa kalian subscribe See you guys on the next video Bye-bye